Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel kusuma croker apa kabar semoga kalian baik-baik aja balik lagi nih am di dapur kusuma Oke jadi hari ini aku mau bikin empe-empe guys di empe-empe Palembang nah jadi karena aku lagi pengen banget makan pempe Palembang akhirnya aku pengen bikin video sekalian untuk membuat empe-empe ikan ini nah di Australia itu beda banget sama di Indonesia karena disini itu enggak ada abang-abang yang jual di pinggir jalan atau yang lewat depan rumah untuk menjual empe-empe guys atau menjual seperti kebat agor nasi goreng itu enggak ada ya makanya sedih banget nasib jadi kalian harus bersyukur banget kalau misalnya kalian tinggal di Indonesia karena gampang banget nemuin makanan yang kalian suka gitu ya khususnya makanan Indonesia jadi kalau misalnya di sini di Australia kalau misalnya kalian atau khususnya aku yang makan makanan atau jajanan Indonesia itu aku harus bikin sendiri atau aku bisa beli tapi di khusus restoran Indonesia gitu ya guys dan itu karena aku di balarat biasanya tuh untuk restoran Indonesia yang menjual jajanan Indonesia yang lengkap itu di Melbourne dan jaraknya satu setengah jam dari balarat jadi cukup jauh untuk hanya pengen makan empe-empe atau makanan Indonesia gitu ya guys so aku selalu bikin jajanan Indonesia untuk aku makan sendiri dan aku share juga untuk teman-teman Indonesia di sini nah sekarang nih aku pengen bikin pempe dan aku mau tunjukin ke kalian bagaimana cara membuatnya ini tuh gampang banget pertama-tama tuh aku kira bikin pempe itu susah tapi ternyata gampang jadi aku mau tunjukin kalian bahan-bahannya caranya bagaimana dan ini super mudah banget dan super enak banget jadi ikutin aja videonya jangan lupa kalian harus nonton sampai habis ya Oke so let's go kita bikin pempenya oke sekarang aku mau panasin wajan dulu guys nah ini pertama aku pengen bikin biangnya dulu jadi kalau mau bikin pempe itu kita mencampurin ikan dan bahan-bahannya itu kita perlu biang nah biangnya itu adalah campuran dari terigu kita campur dengan 200 ml air sama ini ada bawang putih aku pakai 2,5 siung bawang putih guys ini udah aku haluskan ya nah ini aku turun ke bawah supaya kalian bisa lihat oke kayak gini ya kalian bisa kelihatan ya Nah sekarang aku akan masukkan air dulu ini 200 ml itu sama aja dengan 1 cup lalu kita masukkan terigu terigu ini kita masukkan kita aduk seperti ini lalu jangan lupa bawang putihnya juga kita masukkan semua nah ini adalah kita bilangnya tuh biang nanti ini kita campurkan bersama ikan dan tepung sagu juga kita campur dengan garam gula dan kaldu ayam Nah ini kita aduk seperti ini itu apinya api sedang saja ya sampai nanti tuh larut Nah ini kalau udah ada bubble seperti ini tandanya sudah siap sudah matang ya guys jadi kita matikan saja apinya Nah kalau misalnya kalian masih lihat kayak gerinjelan-gerinjelan kayak butiran terigu gitu guys Nah itu kalian ini aja kalian kayak tekan-tekan gitu supaya terigunya tuh hancur gitu ya guys jadi kalian aduk-aduk aja terus sampai benar-benar tidak ada butiran-butiran terigunya atau gumpalan-gumpalan terigunya oke nah guys sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuat adonan PMP setelah tadi kita memasak biangnya itu sekarang aku sudah ada ikan aku menggunakan ikan salmon karena disini susah banget menemukan ikan tenggiri kalau di Indonesia kan biasanya kita menggunakan ikan tenggiri ya untuk membuat PMP nah disini udah ada 300 gram ikan salmon lalu aku akan campurkan biangnya nah ini aku campurin aja biangnya ya dengan ikan salmonnya bikin pempe tuh nggak susah kok guys karena memang dulu tuh aku kira susah tapi ternyata tidak sesusah itu supaya kalian bisa lihat kameranya aku arahkan ke bawah seperti ini nah oke sekarang udah pas nih kameranya ya ini tadi campuran biangnya ya dimasukkan dengan salmon lalu aku masukkan ini ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam kita masukkan semuanya kita aduk lagi lalu kita masukkan tepung sagu atau tepung tapioca kita masukkan perlahan-lahan ini kita masukkan semuanya ini tuh ukurannya 275 gram jadi 275 gram tepung sagu atau tepung tapioca kita masukkan terus kita aduk lagi tuh aduknya pelan-pelan ya guys supaya nggak berantakan untung aku pakai celmek jadi bajunya nggak kotor nah guys ini dia tahap terakhir yaitu kita membentuk adonan pempenya dan kita rebus ya guys nah ini aku kasih tahu ini udah ada adonan pempenya yang tadi kita bikin terus ini ada dua butir telur ayam yang sudah aku kocok lepas juga ada minyak goreng ini gunanya nanti kita balurin ke tangan supaya pas kita bikin adonannya itu tidak lengket ya di tangan nah sekarang aku mau oh iya ini juga ini udah ada air yang aku rebus hingga mendidih supaya nanti pas kita cemplung itu cepat mateng ya pempenya untuk direbus oke nah sekarang ini aku nah sekarang kita siap untuk bikin adonannya jangan lupa pastiin tangan kalian sudah bersih ya sudah cuci lalu kita ambil adonan pempenya pertama adonan pempenya itu aku bentuk lonjong ini kita mau bikin kapal selam ya jadi dibentuk bulat lalu seperti lonjong begini terus kita bolongin tengahnya setelah kita bolongin kita masukin telurnya ke dalam nah kalau misalnya kalian punya kap seperti ini tuh bikin gampang banget tuangin telurnya daripada kalian menggunakan ini ya sendok gitu dimasukin tadi aku lebih susah jadi lebih rapi juga nah ini dia bentuknya seperti ini ya langsung kalian cemplungin aja di dalam panci nah ini dia guys tuh kalau misalnya udah mateng mereka akan mengapung ya di atas nah ini dia mereka akan mengapung di atas seperti ini lihat deh cantik ya bentuknya nah ini aku rebus selama 30 menit kenapa lama karena aku pengen telurnya tuh juga mateng dan adonannya tuh juga mateng ya guys gitu nah ini sebentar lagi mateng kalau sudah mateng nanti kita bisa goreng oke guys nah ini dia sekarang sudah benar-benar langkah terakhir ya sebenarnya tadi kan sudah jadi ya sudah jadi empe empe nya tapi kan sekarang aku mau makan jadi aku harus goreng dulu nah sekarang nih aku sudah panaskan wajan dengan minyak goreng ya dan ini aku pindahin lagi kesini supaya kalian bisa melihat melihat empe empe nya saat digoreng nah ini dia guys empe empe nya aku lagi goreng sebelum kita makan nanti bersama mama mertua oke sekarang langsung aja kita proses bikin kuah cukoknya masukin air aku sudah siapkan wajan ya wajannya seperti ini aku tunjukin dulu ke kalian wajannya seperti ini lalu aku tuangkan air saja satu setengah liter nah sekarang air sudah masuk sekarang saatnya kita masukkan gula merah gula merahnya semuanya kita campurin disini tadi ada airnya tuh satu setengah liter gula merahnya 500 gram nah ini kita masak sampai gula merahnya tuh larut ya guys sudah 3 menit ternyata gak lama banget untuk menunggu gulanya tuh ini ya larut ini sudah larut semua gulanya sekarang aku mau masukin cabe cabe yang sudah dihaluskan dan bawang ini gak apa-apa jadi itu kita harus masak semuanya nanti kalau sudah matang itu kita saring jadi ini ya gak ada cabe dan bawang kasarnya seperti itu lalu aku masukin ini juga nih si asam jawanya ini praktis banget asam jawanya disini karena sudah dijualnya tuh berbentuk seperti selaya gak ada bijinya lalu masukin garam tadi ya setengah sendok teh lalu yang terakhir ada cuka nah ini dia nih jadi kita masak aja sampai mendidih dan kita juga harus koreksi ya menurut kalian tuh sudah pas apa belum kalau misalnya menurut kalian masih kurang garam atau menurut kalian kurang manis kalian bisa tambahin gula pasir kalau menurut kalian kurang pedas kalian bisa ini lagi ya haluskan cabe lagi untuk ditambahin tapi kalau menurut aku ini 2 cabe merah besar dan cabe rawit itu sudah cukup karena aku tidak mau bikin terlalu pedas ya takutin nanti pada sakit perut gitu disini nah ini udah selesai kuahnya ini aku mau kasih tau kalian seperti ini ini dia kuahnya ya nah ini sudah dingin tadi aku diamkan selama kurang lebih 30 menit jadi udah gak terlalu panas dan aku siapkan cup seperti ini nanti aku tuangin disini sambil disaring terus tinggal kita masukkan ke dalam potol sekarang saatnya kita potong-potong guys ini pempenya kita akan potong dan kita masukkan timun potongan timun sesuai selera ini kalau kalian lihat ada keretan kuningnya ya dari telur lalu kita tuangkan kuahnya yaa nah ini dia pempenya sudah siap nah ini dia pempenya sudah siap guys kelihatan gak nanti aku fotoin ya nah ini dia pempen buatan aku dan bisa kalian lihat ya ini ada kuningnya yaitu dari telur karena ini pempek kapal selam dan sekarang aku mau cobain kita ambil dan sama timunnya wuh pasti seger banget nih guys mari makan akhirnya selesai juga aku bikin pempenya nah sekarang ini aku mau cobain rasanya seperti apa well karena aku udah sering coba aku udah tahu rasanya seperti pempek pastinya ya guys nah ini aku cobain kuahnya dulu bersama timun hmm kuahnya tuh pas banget guys dan sekarang aku akan cobain pempenya hmm hmm enak banget ikannya tuh terasa banget guys mungkin karena ikan salmon ya ini aku coba lagi pakein kuahnya hmm seger banget enak dan ini rasanya bener-bener pas banget kayak MPMP yang jualan di abang-abang ini aku cobain lagi hmm enak banget enak banget kalian harus coba di rumah ya nah sekarang aku mau selesaiin dulu MPMP nya mau aku makan dulu sampai habis terimakasih ya udah menonton video kali ini semoga kalian terinspirasi untuk membuat empe-empe di rumah dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel aku supaya kalian bisa mengikuti video selanjutnya so thanks for watching I'll see you at my next video bye